Intro Bagaimana para habaib itu mencintai ilmu dan menikmati ilmu Di jalan hidup para habaib, anak cucu Nabi Besar Muhammad SAW Itu toriqohnya adalah asasnya itu ilmu dan amal dan beberapa hal yang lainnya Namun fondasi dasarnya adalah ilmu Sehingga kita akan mendapati bahwasannya pemuka daripada toriqoh anak cucu Nabi Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu Dulu ada namanya Syekh Muhammad Julukannya Syekh Muhammad Sohibul Ama'im Ama'im itu jama'nya imamah Bilal ini cucunya Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Kenapa kok dapat kelar Sohibul Ama'im? Apakah karena beliau kemana-mana selalu pakai imamah? Bukan karena itu Di masa itu kemana-mana pakai imamah itu banyak Apa sebabnya? Sebabnya adalah beliau itu kalau baca kitab malam itu pasti belajar Karena ketika itu enggak ada lampu sehingga pakai lilin Jadi ketika beliau itu belajar baca kitab begitu saking khusuknya Itu enggak terasa imamahnya itu mendekat ke lilin sampai terbakar Terbakar kaget dia Ganti imamah lagi Bahkan dalam satu malam pernah beliau itu 13 kali kebakar imamahnya Bayangkan kenapa? Karena nikmatnya ketika mengkaji ilmu Masya Allah Ada pula Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Luar biasa hidupnya cari ilmu terus Beliau ahli ilmu Nah beliau ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Ketika masa mudanya itu terkenal orang yang paling senang baca ilmu Seorang yang paling senang ngaji kitab Nah ketika akan pernikahan Menikah Malamnya mau malam pertama Teman-temannya kumpul bingung Ini nanti kira-kira ini Habib Kalau kita kasih kitab Lebih milih kitabnya atau lebih milih bulan madu Malam pertama loh ini Honeymoon Sebagian bilang oh kitab ditinggal Ya udah cari kitab yang dia belum pernah baca Taruh depan kamarnya Ketika ditaruh di depan kamarnya Ini Habib mau masuk ke kamar Lihat ada kitab Kitabnya dibaca Kitabnya itu dibaca Bahkan ada yang mengatakan Berdiri dibaca di depan kamar sampai selesai Ada riwayat kisah versi lain yang mengatakan Beliau masuk ke kamar Baca kitab itu Setelah itu istrinya membawakan Lentera ikut nemeni baca kitab Jadi pasangan ini malam pertamanya Itu membaca kitab mengkaji ilmu Ini cari yang model begini zaman sekarang kan agak susah ini Coba ini kira-kira yang belum pernah nikah ini Coba kalau ketika mau nikah terus ada kitab gitu Ada buku Kira-kira Insya Allah sebulan aja masih gak lihat buku mungkin setelah sebulan Apalagi malam berpertama Kemudian juga kita lihat juga kisahnya pula Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu pernah Bertamu ke rumahnya Habib Abdul Qadir Al-Habsi Semasa ya Tapi yang satu Habib Abdul Qadir ini lebih tua Rombongan datang ke sana dari siang Siang bahas ilmu Sampai asar Asar sulat Lesai sulat asar Ini bahas ilmu lagi Sampai maghrib Maghrib sulat bahas ilmu lagi Sampai malam Isya Isya sulat bahas ilmu lagi Sampai akhirnya rombongannya ini sebagian udah pulang Tinggal dua Habib ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan Habib Abdul Qadir Al-Habsi Kata anaknya Saya lihat ini ngobrolin ilmu gak capek-capek Sampai saya lihat alhamdulillah akhirnya tamunya pamit Ketika tamunya pamit dihanterin sampai ke bawah Sama Habibnya dihanterin sampai ke bawah Anaknya lihat di bawah berdiri ngobrolin ilmu lagi Masalah fiqih Masalah tawahid Masalah hadith Masalah tafsir Ngobrol lagi Anaknya tidur Bangun tengah malam Dilihat Mesti berdiri ngobrol di bawah ini Udah pamitan Tidur lagi anaknya bangun dilihat Berdiri lagi ngobrol Ditunggu sampai adhan subuh Akhirnya selesai ngobrol Jalan bareng-bareng ke majid selat subuh bersama Sepanjang malam ngobrolin ilmu Bukan ngobrolin orang Bukan gosip Ngobrolin ilmu Ada bu sahabat yang cintanya sama ilmu itu seperti apa Mereka itu menghidupi itu adalah untuk mencari ilmu Dulu di Solos ini ada salah seorang ulama Namanya Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Ali Al-Habzi Itu beliau hidupnya untuk ngajar saja Untuk ngajar, nulis, nulis Senengnya nulis Nulis macam-macam Dakwahnya itu dengan cara nulis ilmu dan sebagainya Itu beliau kalau sudah nulis sampai lupa waktu Bahkan sampai-sampi Ini saya dengar cerita ini langsung dari ayah saya sendiri Beliau itu kalau sudah sakit Itu beliau ngikat tangannya dengan sapunya Begitu mau nulis ingat Oh iya saya kan sedang sakit Jadi kalau seandainya beliau itu gak ngikat Maka begitu beliau itu nulis Maka langsung lupa dengan semua sakitnya Ada yang gak sebenarnya ini Masih hidup Merhumal Habib Muhammad Anies Al-Habzi Sampai tuanya cinta sama ilmu Mengkaji ilmu, mengkaji kitab Terus seperti itu Lalu pernah Habib Anies ini ketika istrinya Syarifah Shifat As-Sukat Itu meninggal dunia Pas ketika itu bulan Rojab Ada kajian Bukhari di Masjid Riyad Orang menganggap ini libur ini Gak mungkin Istrinya meninggal Masa mau ngajar Bukhari Ternyata begitu jamnya ngajar Beliau datang ke Zawiyah Tempat beliau mulai ngajar Langsung beliau baca kitab Ngajar seperti biasa Sedangkan istrinya di dalam sedang dimandikan Istiqomahnya untuk ilmu itu luar biasa Makanya orang-orang soleh itu Mereka adalah orang yang cinta dengan ilmu Maka kalau gak cinta dengan ilmu Maka berarti dia kehilangan Kenikmatan yang terlezat yang ada di dunia ini Yaitu ladlatul ma'rifah Yaitu nikmatnya pengetahuan Nikmatnya ilmu Semoga Allah SWT memberikan kepada kita perasaan tersebut InsyaAllah Amin Ya Rabbel And Addir 52 In Altyazı